Kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran wahabi padahal kalau begitu para sahabat wahabi para tabi'in wahabi Imam Syafi'i wahabi Imam Ahmad wahabi, Imam Malik wahabi, Imam Abu Hanifah wahabi dan seluruhnya karena mereka juga tidak tahlilan bahkan Imam Syafi'i dalam tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayid hanya kumpul-kumpul saja tidak upacara tahlilan tidak upacara makan-makan tapi hanya kumpul-kumpul beliau telah mengharamkannya apa kita mau katakan Imam Syafi'i wahabi padahal Imam Syafi'i telah lahir seribu tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Imam lahir jadi semua yang menuju kepada sunnah wahabi bahkan pernah kejadian sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Bani Al-Imam Rahmatullahi Al-Ali seorang dosen Kristen mengajar di salah satu universitas dia menjelaskan tentang pergerakan atau dakwah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab demikian cermatnya demikian semangatnya karena barangkali dia guru sejarah atau apa jelaskan orang nasrani dosennya murid-muridnya sebagian muridnya mungkin akhirnya muridnya itu mengatakan ustad kita ini wahabi sampai orang Kristen pun dikatakan wahabi dan itu kejadian ustad kita ini wahabi hanya karena sang dosen menjelaskan tentang pergerakan dakwah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab wahabi 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 padahal da'wah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah dan mereka mengikuti para ulama yang sebelumnya maka keluarlah tuduhan-tuduhan yang miring terhadap beliau